Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam ibadah kita karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang alur ibadah kita. Amin. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan menuntun langkah kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaska yang kedua dan dalam Minggu-Minggu Prapaska ini kita menghayati akan penderitaan Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia. Mari kita satu di dalam doa. Alam Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tema perlindungan kita pada pagi hari ini adalah jalan saling. Dan firman Tuhan yang mendasari perlindungan kita adalah dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan di awal perlindungan kita kita akan baca satu ayat yaitu di ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkar dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia. Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan saya, beberapa kali saya mengkonseling beberapa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Juga melaksanakan pelayanan katekisasi pernikahan. Setiap pasangan ketika hendak melangsungkan pernikahan, pasti mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Namun kekuatan cinta mereka membuat mereka berjuang untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Rasanya apapun rintangan yang mereka hadapi saat itu, dapat mereka hadapi. Dan dapat mereka lalui. Namun saya terus mengingatkan mereka bahwa di dalam proses hidup pernikahan, mereka akan menghadapi tantangan demi tantangan. Yang jauh lebih besar, bahkan belum dapat mereka prediksi atau pikirkan sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan itu sendiri. Seringkali jawaban yang saya dengar dari mereka yaitu dengan mantap mereka katakan bahwa mereka siap, mereka bersedia. Sehingga mereka mengikrarkan janji pernikahan dengan mantap di hadapan Tuhan dan di depan jemaat sekalian. Namun bagaimana ketika mereka menjalani kehidupan pernikahan dan hidup berumah tangga? Beberapa dari mereka sudah pernah sayang konseling sesudah beberapa waktu menikah. Karena mereka mulai dihantam oleh badai pernikahan dan bahkan terguncang ketika menjalani pernikahan mereka. Gambaran ini saya berikan untuk menggambarkan para pengikut Yesus yang ketika Yesus hadir bersama dengan mereka sebagai seorang yang berkuasa dan penuh karisma. Mereka terkesima, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia untuk menyaksikan dan menikmati mukjizat yang menakjubkan bahkan menguntungkan yang dilakukannya terhadap mereka. Yaitu mereka menerima kesembuhan, makan kenyang, mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Murid-murid yang menyertainya pun pasti sangat bangga menjadi murid seorang rabi yang berkuasa dan penuh dengan karisma. Namun bagaimana ketika mereka semua diberitahukan tentang kenyataan pahit bahwa akhir dari pelayanan Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya yaitu ia harus menderita susara dan mati dengan cara yang memalukan di atas kayu saling. Apakah hal itu pantas bagi seorang yang punya pamor seperti Yesus dan bagaimana reaksi para pengikutnya? Di dalam perenungan ini ada empat hal yang mau kita renungkan bersama-sama dari firman Tuhan ini. Tentang jalan saling yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai jalan yang harus ditempuh oleh orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Hal yang pertama adalah pernyataan Yesus tentang penderitaannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Ayat 32a. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan pengajaran Yesus yang sebelumnya tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan bijak sehingga sesuai dengan kebenaran Allah. Kali ini dengan terus terang Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada para pendengarnya tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Saat itu baik bangsa Israel dan tentunya juga para murid sedang menantikan kedatangan Mesias yang melaluinya mereka harapkan dapat memulihkan keadaan bangsa Israel secara fisik dan juga secara rohani sesuai dengan pemikiran dan persepsi mereka. Yaitu bahwa bangsa Israel akan dibawa kembali pada kegemilangan-kegemilangan seperti yang sudah pernah mereka alami sebelumnya. Baik dalam hal keamanan, perekonomian, juga di dalam keagamaan mereka. Melihat akan kekuasaan Tuhan Yesus banyak orang yang percaya bahwa ia adalah Mesias. Namun Mesias yang sesuai dengan idealis pemikiran mereka saat itu. Pernyataan Tuhan Yesus hendak meluruskan tentang pemahaman mereka yang keliru tentang tujuan, jalan, serta karya Allah melalui kehadiran Sang Mesias tersebut. Bahwa Sang Mesias akan menggenapkan tujuan penyelamatan Allah justru melalui penderitaan dan bukan melalui kemakmuran. Dan Tuhan Yesus membukakan bahwa jalan penderitaan yang harus dilaluinya sebagai Mesias adalah di ayat yang ke-31. Anak manusia harus menangguh banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Sama seperti ilustrasi yang saya berikan tadi, ketika sepasang calon pengantin belum sepenuhnya memahami tentang berbagai tantangan kehidupan pernikahan yang akan mereka hadapi sebelum mereka menjalani kehidupan pernikahan itu sendiri. Demikian dengan para pendengar saat itu. Mereka belum sepenuhnya memahami jalan penderitaan yang harus dijalani oleh Sang Mesias sebelum mereka menyaksikan dan mengalami ketika Sang Mesias menjalani penderitaan yang harus ditanggungnya di depan mata mereka. Bahkan menyatakan bahwa para pengikutnya yang sejati juga akan mengalami hal yang sama jika mereka percaya kepadanya. Kenyataannya bahwa manusia sungguh-sungguh mau menerima yang baik dari Tuhan. Namun bagaimanakah untuk masuk di dalam berbagai lembah kekelaman kehidupan yang dengannya membentuknya menjadi suatu pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Namun Allah akan terus mengerjakan pemurniannya bagi orang-orang yang mengasihi dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan adalah waspada terhadap pemikiran Iblis. Kita akan lihat di ayat yang ke-32B sampai dengan ayat yang ke-33 demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus katanya. Pernyataan Tuhan Yesus tentunya menimbulkan kebingungan dan keheranan ataupun kekecewaan daripada pendengarnya. Karena pernyataan Yesus tidak sesuai dengan gambaran Mesias yang ada di dalam pemikiran mereka. Yang tentunya juga menghancurkan pengharapan mereka akan kembalinya kegemilangan dan kemasyuran bangsa Israel. Respon Petrus mewakili orang-orang lain saat itu. Yaitu ia menegur Yesus karena pernyataannya tersebut. Tuhan Yesus tidak membalas tegeran Petrus itu. Namun Tuhan Yesus langsung menghadir iblis yang telah menyusupi pemikiran Petrus. Yang tentunya melalui itu menyadarkan Petrus, menyadarkan para murid, dan hendaknya menyadarkan para pendengarnya. Bahwa pemikiran mereka tentang kemakmuran dan kemasyuran bangsa Israel. Juga pemikiran untuk menghindari jalan salib. Adalah pemikiran iblis yang menyusupi pemikiran manusia. Itu bukan kehendak Allah. Itu bukan rencana Allah. Kehendak Allah adalah bestias. Dalam menjalankan karya penyelamatan Allah harus melewati jalan penderitaan. Jalan salib untuk keselamatan umat manusia. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengiringan kita akan Tuhan bukankah seringkali Allah mengizinkan kita. Untuk mengalami jalan yang berputar. Seperti bangsa Israel. Apa yang kita inginkan tidak langsung kita dapatkan. Atau kita tidak diizinkan Tuhan untuk langsung menerima makanan. Seperti 5 ribu orang yang kelaparan ketika mereka mengikut Tuhan. Namun kita diizinkan untuk masuk dalam lembah kekelaman. Demi lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Kita bergumul dengan pernikahan kita. Kita bergumul dengan anak-anak kita. Kita bergumul dengan perekonomian kita. Kita bergumul dengan sakit penyakit kita. Kita bergumul dengan pergaulan kita. Dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan ingin membentuk pemikiran kita menjadi kuat. Melalui pengalaman-pengalaman hidup. Bagaimana melewati berbagai pergumulan, tantangan, dan rintangan kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga pemikiran kita tidak mudah disusupi oleh iblis. Melalui berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Yang kita alami bersama dengan Allah. Allah mau melatih kita untuk mengenal hati Allah. Menyelami pemikiran Allah. Mengerti maksud dan rencana kehendak Tuhan. Serta melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Itulah jalan hidup yang benar dan diperkenan Allah. Bukan kegemilangan, kesuksesan, serta kemasyuran ukuran dunia ini. Tujuan hidup kita bukanlah kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Namun jika Allah ternyata memberkati kita dengan kesuksesan di dunia ini. Maka itu pun merupakan jalan dan cara Allah melatih kita untuk mengenal hati Allah. Menyelami pemikiran Allah. Mengerti maksud rencana dan kehendak Tuhan. Serta melakukan kehendaknya melalui kehidupan kita. Allah mau agar selama hidup di dunia ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti. Karena itu marilah kita memfilter segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Dalam terang firman Tuhan yang dengannya akan membangun pemikiran kita. Menjadi kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah disusupi oleh iblis. Kita harus tenantiasa waspada dan berjaga-jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pemikiran dunia ini tidak akan mudah melencengkan pemikiran kita dari rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga adalah jalan salib sebagai konsekuensi mengirim Tuhan. Di ayat yang ketiga puluh empat. Pada bagian ini sangatlah jelas Yesus menegaskan tentang jalan yang akan dilalui oleh setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mengirimnya. Di ayat yang ketiga puluh empat berkata. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini mengemukakan tentang suatu standar yang dipasang Yesus bagi orang yang kendak menjadi pengikutnya. Yang pertama adalah perasa setiap orang yang mau mengikut aku. Hal ini berarti mengikut Tuhan adalah keputusan pribadi orang tersebut ketika ia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Ia mau berarti ia percaya sepenuh-penuhnya bahwa jalan yang disusuri Yesus untuk dia ikuti adalah jalan yang benar. Meskipun ia harus menyangkal dirinya. Artinya ia berani berkata tidak terhadap keinginan dirinya sendiri dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya. Hal ini tidaklah akan pernah mudah. Disinilah Tuhan Yesus mengajar orang percaya untuk membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak diri kita sendiri. Disinilah orang percaya akan mengalami berbagai pergumulan tantangan dan persoalan sebagai ujian kehidupan. Apakah ia sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan? Ataukah ia berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang ia inginkan? Sesudah melewati berbagai ujian tersebut maka yang kedua saatnya orang percaya akan memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya adalah orang percaya akan memikul suatu beban yang digendaki ala dalam pengiringannya akan Tuhan. Seperti memikul salib. Yesus meneladankan bagaimana ia memanggul salib. Suatu hukuman yang bukan hanya mematikan tubuh penderitanya. Tetapi juga merupakan suatu hukuman yang paling kina, yang paling keji, yang dijatuhkan kepada seorang penjahat kelas berat. Meskipun Tuhan Yesus bukan penjahat. Tindakan Yesus ini merupakan gambaran kasih dan anugerah ala yang besar bagi keselamatan manusia. Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan ala menghendaki kita juga menerima beban yang ala pikulkan bagi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Agar dapat menjadi perpanjangan misi ala bagi penyelamatan dunia ini melalui kita. Apapun beban pelayanannya ala taruh di pundak sebagai salib yang harus kita terima. Maka terimalah itu dengan sukacita. Tuhan pasti telah mengaruniakan talenta agar kita sanggup melakukannya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa roh kudusnya akan menyertai dan memampukan kita dalam melaksanakan setiap panggilan pelayanan kita. Yang keempat adalah memanggul salib merupakan tindakan nyata. Kita akan lihat di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita mungkin tidak akan memanggul salib secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi makna salib pendaknya kita hadirkan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 35 berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Seperti yang dialami para murid dan pengikut Yesus saat itu, menyatakan Kristus melalui kehidupan orang percaya mungkin akan membuatnya ditolak, bahkan dianiaya. Namun Tuhan mengendaki agar dia tetap menyatakan Yesus melalui sikap hidupnya. Karena itu adalah panggilannya. Orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kemasyuran serta kemakmuran dunia ini bukanlah tujuan serta ukuran kesuksesan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya adalah melakukan kendak Tuhan selama hidup di dunia ini. Yang dengannya mempersiapkan dia untuk masuk di dalam kekekalan Allah. Orang yang mau diakui Kristus di depan Bapak di surga dan layak untuk berdiam bersama dengannya dalam kerajaan surga, adalah mereka yang mengakui dia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kiranya kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengenal rencana dan kehendak Allah melalui firmannya. Kita mengenal pikiran-pikiran Allah sehingga kita mampu membuat kehendaknya yang terutama di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dengan hati yang penuh sukacita menerima beban misi yang Tuhan taruh di pundak kita untuk kita laksanakan melalui tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Selamat mengiring Tuhan senantiasa. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk pengajaran dan teladan yang diberikan Kristus kepada kami. Sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga dan berdiam bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan kiranya roh kudusmu senantiasa menyertai kami ketika kami menghadapi berbagai ujian kehidupan. Melalui tantangan, persoalan, dan perkumpulan yang kami alami. Kiranya kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan melalui kami, khususnya dalam kondisi saat ini. Ajar kami untuk setia memikul beban sebagai salib yang Tuhan kendaki untuk kami pikul. Sehingga dengannya kami boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki kehidupan yang menyatakan Yesus melalui sikap dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat kerijak Yesus Bandung, maupun setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, serta hilang kekehidupan kami, karuniakan kesehatan senantiasa, serta berkati setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh dicukupkan dalam segala kebutuhan kami. Berkati pernikahan, rumah tangga, anak, istri, suami, orang tua, serta orang-orang yang mengasihi kami, yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Berkati bangsa dan negara, serta pemimpin kami, kiranya kami boleh hidup dalam keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana alam, melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dalam menolong mereka menghadapi berbagai musibah yang mereka alami. Berkati setiap gereja Tuhan dalam berbagai pelayanan yang ada, sehingga injil Tuhan terus disebarluaskan, sehingga banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dengan senantiasa kita taat dan setia kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapak, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan. Amin. Terima kasih telah menonton.